Intro Perjakan kasus COVID-19 varian Omikron memaksa pemerintah kembali menerapkan PPKM level 3. Kasus harian di sejumlah daerah bahkan telah melampaui puncak varian Delta. Meski demikian, beban rumah sakit kini lebih ringan dibandingkan saat gelombang kedua. Meredam gelombang ketiga, kesiagaan pemerintah harus dibarengi, pengurangan mobilitas warga. Lantas bagaimana kita menghadapi puncak gelombang ketiga? Inilah satu meja dokporum jelang puncak Omikron. Siapkah kita? Berdasarkan level asesmen saat ini, kami sampaikan bahwa anglomerasi Dabodabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung, Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Jadi harusnya tidak menunggu sudah posisi kita sudah penelurannya sudah sekarang di atas puluhan ribu kan. Jadi dalam ini kebijakan pemerintah menurut saya harusnya bukan mempertimbangkan karena ada lansia yang hormorbit dan belum divaksin. Tapi memang kebijakan yang seharusnya diambil dan ini menurut saya sudah terlambat. Omikron membuat kita was-was, harap-harap secemas. Sejumlah perkiraan menyebut puncak Omikron akan tiga kali lipat dibandingkan Delta. Jika perkaraan itu benar, konfirmasi kasus Omikron tertinggi bisa mencapai angka 180 ribu per hari. Siapkah kita? Jumlah narasumber telah hadir diantaranya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mas Budiman. Kemudian ada Gubernur Bali Wayan Koster. Malam Pak Wayan. Malam. Kemudian ada Profesor Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Penelura WIO Asia Tenggara. Semalam Pak Chandra, Prof. Selamat malam Pak Budiman. Dan kemudian ada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra. Sebelum saya mulai di sini, kita coba tampilkan terlebih dahulu grafis yang coba diolah oleh tim Satu Meja. Ya, ini adalah grafis dari 27 Januari 8 ribu, kemudian 8 Februari 37.492, dan pada hari ini mencapai angka 46.843. Pak Menteri Kesehatan, dari asesmen Kementerian Kesehatan, situasi sekarang masih bisa dikatakan terkendali atau gimana, Pak BGS? Pak Menteri Kesehatan Masyarakat. Pasti akan datang ke kita, nggak usah kemudian saling menyalahkan kemudian panik karena akan lebih tinggi, karena pasti akan lebih tinggi. Di negara-negara lain, di dunia ini kan 2-3 kali lebih tinggi, maka ada yang penting, yang masuk rumah sakit, dan juga yang wafatnya relatif lebih ringan. Nah, itu ciri-ciri yang kedua. Dan itu yang sebenarnya harus kita jaga dengan baik. Artinya kalau dalam asesmen dari Kementerian Kesehatan, situasi sekarang ini masih sosok cukup gawat atau biasa-biasa saja, Pak Menteri? Kalau saya melihat adalah pentingnya berapa banyak yang masuk rumah sakit dan diwafat. Oke. Sekarang yang masuk rumah sakit masih sekitar rata-rata nasional ya, yang masuk rumah sakit kita 20 ribuan, padahal dulu sempat 100 ribu. Jadi masih 1 per 5-nya. Kemudian yang wafat juga masih jauh di bawahnya. Jadi kalau buat saya, saya merasa sekarang masih lebih nyaman dibandingkan Delta, walaupun kasus konformasinya lebih tinggi. WhatsApp yang masuk ke handphone saya, yang meninggal, yang minta masuk rumah sakit, yang nggak bisa masuk terus makin, itu jauh lebih sedikit dibandingkan waktu juli. Jadi saya itu harus tidur jam 3. Karena banyak sekali terima WhatsApp yang minta tolong dirawat rumah sakit, diakses, begitu saya jawab telah 2 jam udah wafat, itu tinggi. Sekarang saya tidak mengalami api. Artinya Pak Menteri, situasi bahwa perkiraan Kementerian Kesehatan Omikron ini akan 3 kali lipat dari Delta, artinya sekitar 180 ribu dan masyarakat harus siap dengan angka itu ya? Angkanya akan sulit ditempat. Oke. Tapi kalau kita lihat dari negara lain, itu rata-rata 2-3 kali puncaknya Delta. Puncak Delta kita kan 57 ribu kan? Jadi kalau 2-3 kali ya sekitar 160-180 ribu ya, 120-180 ribu, kalau melihat negara lain. Tapi juga puncaknya Omikron itu naiknya lebih cepat, antara 37-67 hari di negara-negara lain, sehingga turunnya juga kita bisa lihat lebih cepat. Kalau mengikuti negara lain, kembali lagi ini banyak yang sulit lah. Kita, saya dengan segala kerendah hati bilang Delta itu sangat tidak tahu. Jadi kalau ada orang yang bilang tahu dengan financial model, saya lihat modelnya nggak pernah ada yang benar juga. Ini juga kalau kita lihat di negara lain 37-67 hari, ya kira-kira piknya akan kita alami di akhir bulan-bulan. Apakah kemudian ini kita sudah memprediksikan bahwa Omikron ini akan lebih tinggi daripada Delta dan kemudian sekarang pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan PPKM level 3 di sejumlah provinsi. Itu sesuatu yang pas atau harusnya lebih dari dulu ditetapkan Pak Menteri? Semua keputusan perbatasan mobilitas di semua negara adalah keputusan politik yang diambil oleh pimpinan politik yang tinggi. Dengan apapun komentar orang-orang ke kita, saya bilang Indonesia is not bad. Is not bad. Ya, it was not bad. Karena dari sisi kasus, dari sisi masuk rumah sakit, dari kematian kita bukan yang paling buruk. Kemudian dari sisi ekonomi, kita bukan yang paling buruk. Malah dua-duanya kita relatif lumayan baik untuk negara dengan ukuran sisi kita. Saya rasa ini semua akan susah, semua akan sulit. Tapi kalau kita melihat secara jujur, kita mengambil keputusannya balance dan cukup baik. Apakah masyarakat ini bisa kita perbaiki emas? Tapi sampai sekarang kenapa saya juga masih merasa bahwa masih belum saya sekhawatir Delta karena itu tadi. Yang masuk rumah sakit dan yang wafat, walaupun jumlah kasusnya sudah lebih tinggi dari Delta untuk Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Bali. Yang masuk di rumah sakit dan yang wafat di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Bali masih jauh di bawah perjadiannya. Kita tetap waspada, kita tetap hati-hati, tapi kita sama sekali tidak perlu panggil. Oke, baik. Pak Menteri saya pindah ke Prof. Chandra Yoga Adhitama. Prof. Yoga, apakah kemudian PPKM level 3 yang disebut oleh Pak Menteri Kesehatan sebagai keputusan politik, itu akan bisa menahan laju sebaran Omikron? Yang jelas, untuk menahan laju sebaran Omikron, kan tentu tiga yang kita harus dilakukan. Nomor satu, pemerintahan sosial. Nomor dua, meningkatkan tes dan tracing. Dan nomor tiga, meningkatkan organisasi. Pemerintahan sosial itu kita bagi dua. Separuh pemerintahan sosial, katakanlah tanggung jawab masyarakat, dan juga ada pemerintahan sosial, tanggung jawab pemerintah. Antara lain dengan melakukan PPKM yang dua hari ngalu atau kemarin diberlakukan. Tapi juga ada pemerintahan sosial yang tanggung jawab masyarakat, memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Dan saya selalu mengusulkan saat ini, apa yang kita sebut sebagai new normal untuk pemerintahan itu, makanya kita akan menjadi now normal. Kita harus melakukan itu karena kita tahu Omikron jauh lebih mudah menelan daripada data. Tapi pemerintahan sosial yang dilakukan pemerintah juga sangat penting itu saja, karena kan kita mengikuti aturan pemerintah. Jadi memang harus ada pemerintahan sosial yang perlu diberlakukan, seperti yang sudah diberlakukan satu-dua hari yang lalu. Jadi diharapkan PPKM level 3 ini betul-betul diikuti oleh warga ya, Prof. Chandra? Tentu saja begitu. Saya kebetulan tadi berusaha melihat data. Jadi kalau kita ingat kalau melalui, kita melakukan PPKM yang berurah, kalau kita namanya, pada tanggal 3 Juli 2021. Waktu itu kasusnya 27 ribuan. Kemudian kasusnya PPKM juli naik, puncaknya di sekitar pertengahan Juli, dan kemudian turun. Nah, sekarang kita berada pada tanggal sekian, dan kita lakukan PPKM level 3, tentu saja kita berharap, bukan berharap kasusnya tidak akan terlalu berkepanjangan, dia akan naik dan akan terus. Seperti yang tadi disampaikan Pak Menteri, memang kalau kita lihat dari berbagai cara, jumlah lamanya tingginya kenaikan Omicron ini sekitar 1-2 bulan. 1-2 bulan. Jumlahnya beda-beda ya. Kalau Amerika sudah melaporkan habis data mereka, bahwa data kenaikan tertinggi pada Omicron itu 5 kali lebih tinggi dari kenaikan pada Delta, itu sasul. Dan kalau data Amerika ini bukan prediksi, ini data real mereka, walaupun kasusnya naik 5 kali lipat, tapi yang masuk rumah sakit naik 1,8 kali lipat. Jadi naik juga, tapi tidak setinggi naik kenaikan kasus, tapi memang lebih tinggi yang masuk rumah sakit. Ada Omicron di bedingkan pada Delta di Amerika Serikat. Tapi bisa sama, bisa juga tidak. Kalau kita lihat angka dunia juga memang naik, dan kemudian angka dunia itu sekitar 1 jutaan, lebih-lebih sedikit, terus puncaknya sekitar 4 juta, dan hari ini sudah turun menjadi 3,1. Oke, baik. Prof. Chandra, saya ke Mas Hermawan Saputra. Jadi, Hermawan, jadi apa catatan Anda? Kalau PPKM level 3 pernah diterapkan tahun lalu, sekarang yang harus betul-betul menjadi catatan dan sorotan, apa dengan PPKM level 3 ini? Baik, Mas Budiman, kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia selalu melakukan evaluasi secara berkala dan bahkan pemantauan 24 jam dalam sehari terkait dengan prevalensi COVID ini di berbagai daerah. Dan yang menarik, kita sudah mendapatkan titik krusial ya pada hari ini dengan kenaikan yang signifikan, lebih dari 47 ribu, di mana kasus yang ada hari ini sebenarnya sudah melewati puncak di awal Februari dan juga sudah pada titik yang kita, kalau kita bandingkan dengan Delta di Juni-Juli lalu, ini pada titik kritis waktu itu terjadi kepayahan di fast test. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa memang hospitality rendah. Tetapi sesungguhnya keadaan kita saat ini, kalau kita menafikan dulu aspek hospitality, tingkat perawatan di rumah sakit, sesungguhnya upaya kesehatan masyarakat kita di uji betul-betul di mana upaya kesehatan masyarakat inilah yang melakukan mitigasi dan juga pencegahan di hulu sehingga tidak lagi ada kenaikan yang signifikan. Angka morbidity, kesakitan, menunjukkan tingginya keluaran kita pada level komunitas sehingga upaya-upaya kesehatan masyarakat ini yang harus kita kembalikan pada kendali perilaku dan kendali kebijakan serta penguatan pada aspek provider termasuk testing dan tracing. Nah memang kalau kita lihat pada tataran dunia Indonesia termasuk middle country achievement ya untuk program ini dan pengendalian COVID ini oleh karena kita indikator testing juga kita sesungguhnya tidak jelek-jelek amat tetapi juga tidak bagus-bagus amat untuk memenuhi standar internasional saat ini yang menjadi amanat global. Oleh karena itulah upaya kita ke depan ini kita harus kembali kepada hulu yaitu upaya kesehatan masyarakat yang signifikan ketimbang kita fokus pada aspek hospitality yang kalau kasus kumulatif juga naik pasti resiko fatality juga bisa naik pada level pelayanan kesehatan. Mas Budiman. Oke baik, saya ke Pak Wayan Koster, Gubernur Bali. Kalau di Bali angkanya juga sudah melebihi delta Pak Wayan dan kemudian di PPKM level 3 apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan penyebaran di Bali yang mungkin akan banyak orang datang ke sana. Tapi jawaban Pak Wayan setelah jeda berikut ini. Terima kasih.